Intro Di penjara Reutami ingin bunuh diri di Larsir Inset Life Reutami adalah salah satu tiga tersangka dalam kasus ikan asin Reutami menjadi tersangka atas dukaan kasus konten asusila bersama sang suami Pablo Benoit Re juga sudah ditahan di folder Metro Jaya Masa penahanannya ditambah menjadi 40 hari Reutami dikabarkan putus asa menghadapi kasus hukum yang menjeratnya tersebut Bahkan kabarnya ia sempat terlintas ingin bunuh diri Hal itu diungkapkan pakar Grapolok Yosandi saat menjadi bintang tamu di Rumpi TransTV Yosandi mengungkapkan hal itu dengan melihat tulisan tangan Re Pada tulisan di surat permintaan mapnya untuk virus Arafik Ia memperhatikan bentuk tulisan Reutami dari kata-kata yang dituliskan Re Terlihat beberapa huruf yang tampak patah ke bawah Walaupun Reutami sudah berusaha menaikkan semangatnya sempat terlintas tekanan ini begitu besar Dia ingin segera menyudahi dengan jalan pintas Kata Yosandi sambil menjelaskan tulisan Re yang ditandai dengan garis oranye Yosandi melihat dari kata maaf yang terdapat di dalam surat Pada kata itu huruf A dan F dinilai tampak patah ke bawah Itu sudah terlintas untuk menyudahi hidupnya ujar Yosandi Meski demikian Yosandi melihat bahwa Re juga berusaha untuk bangkit dan menaikkan semangatnya Dalam kesempatan itu Yosandi juga menjelaskan karakter Re berdasarkan tanda tangan Terlihat tanda tangan Re ujungnya panjang Dari situ terlihat bahwa Re adalah sosok yang baik hati Orang yang punya kebaikan hati Tapi sayangnya kebaikan hatinya dimanfaatkan orang dekatnya Ujar Yosandi Ray Utami juga dinilai sangat jaga imit Dan tak ingin hal-hal pribadinya diungkap atau dibicarakan Terima kasih telah menonton!